Intro Selamat sore pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu sore Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa, mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Hamida Rizky berikut catatan redaksi, Sosialisasi Bawaslu menjelang pemilu 2024. Intro Pemirsa beberapa waktu lalu, KPU Tanjung Jepung Barat telah mengumumkan daftar calon tetap anggota DPRD Tanja Barat yang akan bertarung pada pemilu 2024. Setidaknya terdapat 421 caleg bertarung pada pemilu 2024. Dari jumlah tersebut terdapat 1 caleg mantan nabi dari Partai PAN. Berbagai tahapan pemilu 2024 masih cukup panjang, terutama dalam tahapan calon legislatif DPRD, di mana saat ini baru pasca penetapan dan pengumuman DCT. Tidaknya terdapat 421 caleg yang akan mengikuti konstentasi pemilu guna dapat duduk di kursi DPRD mewakili dapil masing-masing. Divisi SDM Parmas KPU Tanjung Jepung Barat, Munawir Sazali mengatakan, dari 421 caleg yang telah ditetapkan DCT, terdapat caleg perempuan sebanyak 159 dan caleg laki-laki sebanyak 262. Dari jumlah 421 yang telah DCT ini, terdapat 1 caleg mantan nabi dari Partai PAN. Meski demikian, ia pastikan 421 yang telah ditetapkan DCT tersebut, keterwakilan perempuan sudah memenuhi unsur. Alhamdulillah kita sudah melewati masa DCT ini, tentunya masa yang kursial tentunya dan Alhamdulillah, KPU Kabupaten Tanjung Jepung Barat telah selesai melewati masa itu dan Alhamdulillah kita telah ditemukan keseluruhan caleg dari Kabupaten Tanjung Jepung Barat dengan jumlah 421 orang yang mana terdiri dari 262 laki-laki dan 159 perempuan. Lebih lanjut Munawir menambahkan, setelah ditetapkan DCT tersebut, nantinya pihak KPU masih menunggu arahan Juknis validasi desain surat suara. Pasca pengumuman daftar calon tetap bagi anggota Dewan Kabupaten Tanjung Barat, maka bawah seluruh Tanjung Barat terus bersinergi bersama KPU dalam berbagai tahapan pemilu 2024. Salah satunya mengimbau pihak partai politik untuk menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS caleg mereka, sesuai aturan PKPU nomor 15 tahun 2023. Meski telah ditetapkan sebagai daftar calon tetap anggota DPR di Tanjung Barat, namun para calon legislatif masih terlihat belum menurunkan alat peraga sosialisasi atau APS mereka. Ini dapat terlihat pada sunan pagi, APS para caleg masih terpampang jelas menghiasi berbagai persimpangan di sepanjang jalan kota Kuala Tunggal. APS yang ada tersebut masih terlihat tanda paku atau tanda ajakan untuk coblos nomor urut. Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanjung Barat, Masudin menjelaskan, pasca penetapan DCT berbagai tahapan pemilu 2024 masih cukup panjang. Namun setelah DCT tersebut, tugas Bawaslu yakni mengimbau kepada parpol pemilu untuk menurunkan alat peraga sosialisasi yang tidak sesuai PKPU nomor 15 tahun 2023. Jadwal penurunan APS caleg tersebut telah diberi waktu dari tanggal 5 hingga 7 November 2023. Dan jika masih ditemukan APS yang tidak sesuai aturan PKPU nomor 15 tahun 2023, maka pihak Bawaslu berstama stakeholder terkait akan menetipkan APS para bacaleg tersebut. Selain itu, ia juga meminta parpol dan para caleg memahami aturan tersebut, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Sebab jika menurunkan secara mandiri, maka kayu dan APS dapat digunakan untuk keperluan lain bagi caleg tersebut. Jadi, kami sudah rapat koordinasi juga dengan pimpinan pada rekat yang mewakilinya. Kami memang beri kesepakatan untuk partai politik. Kami persilahkan untuk menurunkan secara mandiri dulu atau memperbaiki APS yang betul-betul ini yang gilarang. Dari tanggal 5 sampai tanggal 7, kami persilahkan untuk pecerta pemilu menurunkan secara mandiri atau memperbaiki APS-nya. Dan seandainya nanti kalau sampai waktu yang ditentukan tidak ditetipkan oleh partai politik tersebut, kami dengan stakeholder terkait akan menetipkan ini. Nanti kami akan berordinasi lagi dengan instansi yang terkait. Ada pun APS yang dianggap melanggar aturan PKPU No. 15 Tahun 2023, yakni seperti adanya ajakan untuk memilih dan terdapat nomor urut coblos dengan menggunakan paku. Pasca penetapan daftar calon tetap atau DCT DPRD Kabupaten Batanghari, Bawaslu telah memberikan ruang kepada masyarakat maupun peserta pemilu untuk menyampaikan laporan sengketa apabila terdapat kekelirian dalam hasil DCT tersebut. Bawaslu Kabupaten Batanghari saat ini tengah menunggu pengajuan laporan dari masyarakat ataupun peserta pemilu yang merasa tidak puas dengan hasil penetapan DCT yang disampaikan KPU Batanghari beberapa waktu lalu. Pihak sengketa dapat menyampaikan keberatan tersebut ke kantor sekretaris Bawaslu sebagai posko pengaduan. Anggota Bawaslu Batanghari, Apsur, mengatakan untuk tengkat waktu penyampaian sengketa berlangsung selama tiga hari kerja pasca penetapan DCT. Namun sejauh ini Bawaslu sendiri mengklaim belum ada laporan yang diterima dari peserta pemilu. Apabila lewat batas waktu yang ditentukan nihil dari laporan, maka Bawaslu tidak akan lagi menerima pengaduan tersebut. Pasca penetapan DCT di tanggal 3 November 2020, Bawaslu tentunya bersiap untuk menerima pengaduan sengketa seandainya memang ada yang melakukan sengketa berkaitan penetapan DCT. Dan pengajuan permohonan ke Bawaslu sendiri itu tiga hari kerja setelah diketapannya DCT. Untuk posko, kita di kantor sekretariat Bawaslu. Sebagaimana diketahui dari hasil penetapan DCT yang diterbitkan KPU Batanghari, sebanyak 424 orang caleg dinyatakan memenuhi syarat dari jumlah DCS sebelumnya 425 orang. Usai penetapan DCT pada 4 November 2023, Bawaslu Kabupaten Tanjung Jabung Barat meminta kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024 untuk tidak melakukan kampanye atau juri start, serta menurunkan seluruh alat beragak kampanye pada masa sosialisasi. Jika ditemukan, maka sanksi tegas menanti bagi caleg yang melanggar aturan PKPU. KPU Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan daftar calon tetap atau DCT sebanyak 421 caleg yang terdiri dari 16 partai yang akan bertarung pada pemilu 2024. Meskipun telah ditetapkan DCT, bukan berarti para caleg tersebut dapat bebas bersosialisasi tanpa aturan. Sesuai aturan PKPU dan tahapan pemilu 2024, hingga saat ini para caleg diperbolehkan masa sosialisasi, namun tidak berkampanye atau mengumpulkan orang banyak. Nantinya akan diberikan ruang waktu masa kampanye dengan sesuai tahapan. Divisi Penanganan, Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Bawah Sulutan Jabarat, Masudin menjelaskan, sesuai aturan PKPU di Pasal 79 berbunyi, parpol peserta pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal parpol peserta pemilu sebelum masa kampanye. Dan para caleg atau peserta kampanye pemilu tidak melakukan tindakan berupa ajakan dan tindakan yang mengandung unsur kampanye pemilu. Sebelum dimulainya masa kampanye pemilu, memastikan pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye pemilu. Pemilu yang bawa dari hari kemarin setelah penetapan di CETA ini, yaitu tanggal 4 sampai tanggal 27 itu, itulah masa sosialisasi partai politik atau peserta pemilu. Jadi, peserta pemilu ini diperbolehkan untuk bersosialisasi, tapi tidak untuk berkampanye, karena masa kampanye itu kan nanti terhitung pada tanggal 28 sampai 10 Februari sebelum masa tenang. Jadi, kawan-kawan partai politik atau peserta pemilu ini silahkan bersosialisasi harus memenuhi unsur-unsur yang tidak dilarang. Tidak boleh ada larangan dalam sosialisasi, seperti ada unsur ajakan, pemasang APS boleh, pertemuan internal partai politik boleh, tapi tidak ada unsur berkampanye di dalam pemasangan APS. Bang, mungkin sejauh ini pengawasan itu lebih diperkata setiap dari tingkat PANWASCAM maupun PKD. Iya, kita selalu instruksikan kepada PANWASCAM, seperti PANWASCAM, PANWASCAM selalu lakukan penawasan setiap GGG-GGG-GGG dan pada politik yang mau bersosialisasi atau melakukan apa yang terlalu. Bukan mudah-mudahan nanti kawan-kawan ini selalu turun ke lapangan kalau seandainya ada hal-hal yang dilarang dalam masa sosialisasi ini, ada unsur-unsur kampanye ini, bisa kita kumpulkan dan kita misalnya itu kita tindak secara pengundang-undangan. Masuddin berharap kepada parpol peserta pemilu dan para caleg untuk dapat memahami dan diikuti sanksi tegas menanti bagi para caleg yang tidak mengindahkan aturan PKPU tersebut. Karena sesuai tahapan masa kampanye akan digelar pada tanggal 28 November hingga 10 Februari 2024 mendatang. Rabu malam bawah selu Tanja Barat bersama stakeholders terkait menertibkan sejumlah alat peraga sosialisasi atau APS caleg. Dari penertiban tersebut beberapa APS terpaksa diturunkan karena dianggap melanggar aturan PKPU nomor 10 tahun 2023. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas saya pamit undur diri. Sampai jumpa Cek TV Inspirasi Kita Beginilah suasana penertiban APS para caleg. Terlihat pihak bawah selu Tanja Barat bersama stakeholder terkait mengelilingi kota Kuala Tungkal dan persimpangan jalan guna menurunkan dan menertibkan sejumlah APS caleg. Sebab sesuai jadwal penurunan APS secara mandiri terakhir pada 7 November lalu dan pada 8 November atau Rabu malam bawah selu terpaksa menurunkan dan menertibkan APS para caleg yang dianggap masih melanggar. Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa bawah selu Tanja Barat Masudin mengatakan sesuai jadwal bahwa pada Rabu 8 November merupakan jadwal penertiban dan penurunan APS caleg yang dianggap melanggar. Bahkan pihak bawah selu juga menggunakan mobil crane guna menurunkan APS caleg yang dianggap melanggar aturan tersebut. Dari hasil penertiban ini terdapat puluhan APS caleg yang dianggap melanggar dan rata-rata adanya temuan tanda paku ajakan untuk mencoblos pada APS tersebut. Di sini kan memang sudah sepakat dengan kawan-kawan patah politik yang di Tanja Barat sudah rata dengan kawan-kawan patah politik yang di Tanja Barat untuk menetipkan divisi cara pandiri dari tanggal 4 sampai tanggal 7 APS yang dilarang yaitu APS yang ada unsur ajakannya yaitu untuk arrestu atau joklos saya ada gambar joklos paku dan sebagainya yang berhubungan dengan ajakan dan apapunnya jadi malam ini sudah waktu yang ditentukan tanggal 8 kami turun dengan setekad terkait untuk menetipkan APS yang masih terpasang yang belum ditentukan oleh kawan-kawan patah politik untuk titiknya dimana aja untuk secara simbolis kami untuk di Tanja Barat ini yang apel malam ini kami titik-titiknya ada dibagi 4 dari mulai pokoknya seputaran dalam kota untuk di jalan khasnya dulu nanti kalau untuk yang di lorong-lorong atau yang di dalam-dalam blok-blok itu kami akan sempit lagi bersama dengan panwascam atau PKD-PKD dengan yang terkait untuk penerbangan sini waktunya berapa lama kita kecil waktu dulu paling lama sampai jam 12 malam kalau seandainya masih ada yang ditinggal kami bisa lanjut besok untuk harinya berapa lama untuk hari ditemukan seperti apa tadi pas kita turun masih ada gambar-gambar yang masih ada unsur ajakan ada juga yang unsur ajakan gambar faktunya ditutup oleh peserta pemilu itu tidak akan diturunkan karena sudah diturunkan oleh kawan-kawan pako jadi yang masih terpampang ajakannya cobos tanda cobos gambar faktunya itu yang kami terpikir sementara itu salah satu caleg dari partai P3 Juanda mendukung kebijakan dari bawah selu ini hal ini agar para caleg dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan terus saya pribadi sangat mendukung ini kan sudah peraturan KPU yang sudah dikeluarkan menertibkan semua ajakan untuk memilih yang artinya dilarang berkampanye sampai tanggal 28 November saya sendiri sudah mengikuti aturannya menutup balio saya sendiri untuk ajakan ke pemilu untuk berkampanye intinya seperti itu saya sangat mendukung aturan ini untuk masa tenang penetapan masa DCT ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati